Terima kasih telah menonton Saya tertarik Untuk mengaplikasikannya Bercocok tanam juga Jadi saya ikut bertanam ini Menanam misalnya Contohnya saya menanam Kaca, kaca panjang Cabai, kampung dan lelengnya Sebelumnya tidak terpikir Bakal bisa-bisa menanam Berbagai macam tanaman tadi ya Karena membaca Saya terimpa Termotivasi untuk Untuk juga melakukan itu Jadi nanti keluar penjara mungkin Mau jadi petani keluar penjara Insya Allah ya Hadir juga di Mata Najwa Ada Dirjen Pas Ibu Sri Puguh Budi Utami Terima kasih sudah hadir Ibu Sri Pada waktu Diresmikan tahun lalu Kebetulan Mbak Nana Sebagai duta baca Memberikan Semangat luar biasa Kepada para Kepala Baik Kepala Lapas Dan Kepala Rutan Akhirnya Sekarang ini berlomba-lomba Membenahi perpustakaan Yang dulu Konvensional Sekarang ini lebih Progresif Dengan mendatangi Warga Binaan Pemasyarakatan Seperti tadi kita Dengarkan Ngasong Kemudian ada juga Menggunakan Kereta Dorong Kemudian juga ada yang Menggunakan sepeda Supaya Membangkitkan Semangat baca Kepada mereka Sekaligus Sebenarnya juga Memberikan ruang Agar mereka Tidak merasa Jenus selama di dalam Di PLP Mana saja Bu Yang dengan segala Kreatifitasnya Berusaha untuk Mendekatkan buku Kewarga Binaan Kalau di Jawa Hampir ada seperti itu Dan baru saja Saya kembali dari Aceh Ada cerita yang luar biasa Dari anak didik Pada saat Yang bersangkutan Selesai Membaca Satu buku Dengan tema tertentu Bisa menjelaskan Dengan lebih baik Kepada teman-temannya Bahkan Mungkin Cara menjelaskannya Itu Lebih Mengenang Dibanding Kepalanya Ini luar biasa Lebih hebat Warga Binaannya Jadi Kita cerita Pengurangan Masa pidana Bagi mereka Yang sudah Membaca Banyak buku Belum Belum ada Aturannya Untuk itu Maka Nanti kita akan Berikan reward Kepada mereka Yang masuk Sebagai Penulis terbaik Dengan Hadiah Berupa Tabungan Mudah-mudahan Dengan Pemberian hadiah Dengan Pihak GAM Dari Bapak Menteri Hukum Dan HAM Minat baca Teman-teman Di dalam Lapas Menjadi Semakin Meningkat Dan tentu Saja Akan berimplikasi Tadi disampaikan oleh Bapak Kalapas Pada saat Membaca Buku tentang Keterampilan Ingin Sekali Mempraktekan Dan ini Tentu Bukan hanya Di Maros Di beberapa Daerah Sudah Diaplikasikan oleh Kalapas Di Tangerang Contohnya Di Lapas Kelas 1 Tangerang Itu bagi Mereka Yang membaca Dalam Waktu tertentu Sekian buku Kemudian bisa Menarasikan Mendapatkan Hadiah Cangkir kopi Kalau di Brazil Ibu Sri Itu kan sudah Lebih maju ya Yang membaca Sekian buku Bisa menuliskan Hasil bacaannya Dapat remisi Pengurangan Masa tahanan Betul Kalau di kita Menuju ke sana Butuh waktu Butuh proses Betul Sekarang sedang Dilakukan telah Harapan kami sih Yang akan datang Tidak hanya Memberikan penghargaan Kepada yang bersangkutan Dipublish Buku-bukunya Ini sudah banyak sekali Yang menjadi penulis Dari dalam Dan menarik Buat kita Untuk Kedepan Barangkali ada Riwat yang lebih Dari yang sekarang Bisa kita berikan Terima kasih banyak Ibu Makasih Mbak Nama Jadi Pak Warsianto Sekarang Yang ditunggu Bagaimana masyarakat Bisa membantu Kita bantu kirim buku Sebanyak-banyaknya Terima kasih Seperti itu yang dibutuhkan Semakin banyak buku Jadi yang diperlukan Buku humor Buku cerita Novel Supaya bisa berimajinasi Buku keterampilan Dan agama Buku agama Ada buku lagi yang request Banyak yang lihat di Mata Najwa Nanti akan banyak yang kirim buku Ada buku apa lagi Yang spesifik Itu saja Itu saja ya Nanti saya akan kirimkan buku khusus Untuk Anda Terima kasih sudah hadir Di Mata Najwa Terima kasih sudah hadir Tetap di Mata Najwa Setelah ini Ada satu cerita baik Cerita penutup Untuk kita malam ini Jangan kemana-mana Jadi semua yang diterima Karyawan di Tech Engineering ini Lulusan SMK Kita gak pernah interview Gak pernah interview Datang Mau belajar Gabung Bisa gitu Semuanya diterima jadi Kita gak pernah nolak orang Oh ya Sampai jumpa di Mata Najwa Sampai jumpa di Mata Najwa